Tamporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK menemukan sejumlah ketidakwajaran transaksi keuangan Gubernur Papua Lukas NMB termasuk dugaan setoran uang tunai sebesar 560 miliar rupiah. Namun hingga kini Gubernur Papua itu belum memenuhi panggilan KPK. Apa yang menjadi penyebabnya lalu bagaimana nasib dana otonomi khusus Papua? Kita ikuti bersama rekan Reza Ramadansyah dalam diskusi. Terima kasih telah menonton! Ini nilai yang sangat fantastis. Bahkan jika kita bandingkan ini nilainya sedikitnya 6,5% dari dana otonomi khusus Papua tahun 2022. Daerah yang dipimpin oleh Gubernur Papua Lukas NMB. Kita didiskusi terkait hal ini namun jangan lupa subscribe akun Youtube Liputan 6 SCTV. Bukan hanya gratifikasi 1 miliar, nih catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Angkanya dari 1 miliar sampai ratusan miliar. Sebagai contoh teman-teman, dalam waktu singkat ini terkait dengan penghentian, salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi. Senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Hmm, ada ketidakwajaran transaksi keuangan yang dilakukan oleh Lukas NMB ditemukan oleh PPATK. Salah satu itu dia tadi. Yang paling mencengangkan adalah adanya dugaan setoran tunai Lukas NMB sebesar 560 miliar rupiah ke kasino judi. Ya, pengacara Lukas NMB sih membantah uang sebesar itu digunakan kliennya untuk berjudi. Kata pengacaranya, Pak Lukas ke kasino pergi berlibur dan untuk bermain, tapi bukan jumlah sefantastis sekian miliar. Sebenarnya masalah setoran tunai ke kasino judi itu merupakan satu bagian dari 12 analisis PPATK terkait transaksi keuangan Lukas NMB sejak tahun 2017. PPATK sendiri telah memblokir saat ini sejumlah rekening Lukas NMB. Kemudian KPK saat ini juga telah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah dan juga tengah mendalami sejumlah kasus-kasus lainnya. Sampai saat ini Lukas NMB belum memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan. Bahkan pengacara Lukas NMB ini sempat bilang KPK aja yang ke Papua untuk melakukan pemeriksaan. Nah ini adalah pernyataan terbaru dari kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB. Kami tim dari sini, tim pengacara, tim dokter dari Papua akan ke KPK pertama mengantar surat yang menyatakan beliau dalam keadaan sakit. Jadi itu alasan pada tanggal 2 bulan beliau tidak akan diperiksa. Karena dalam keadaan sakit kami berharap akan berdiskusi dengan pihak KPK. langkah-langkah bagaimana ini terpat untuk bisa melakukan penyelidikan terhadap dirinya. Khususnya kepada Gubernur Papua ini Pak Lukas NMB. KPRTK mengatakan pada sejumlah uang sekitar Rp556 miliar. Saya kira itu harus dibuktikan. Karena pasti KPRTK punya dokumen ada. Pak Gubernur sendiri kita tanya itu beliau masih dalam keadaan sakit. Sehingga saya berharap ketika beliau memberikan antara sebarang mengumpulkan tentang hasil temuan itu. Penetapan tersangka Lukas NMB pun sempat membuat suasana di Papua kurang kondusif. Meski saat ini aktivitas masyarakat sudah kembali normal. Lalu bagaimana langkah dan respon dari Kemendagri terkait kasus hukum yang melibatkan Lukas NMB sebagai salah satu kepala pemerintahan daerah. Kasus Pak Lukas NMB sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kemendagri. Dan saya sudah sampaikan. Itu nurni. Kemarin sudah pasiris jelas dari Menko Polukam, KPK, dan PPATK. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada apa. Saya sebenarnya berhubungan sangat baik dengan yang bersangkutan. Sahabat saya lama. Tapi kan kalau ada masalah hukum saya gak bisa campur. Jadi gak ada hubungan lama sekali dengan urusan Kemendagri. Kemendagri hanya berusaha untuk menjaga agar situasi politik dan pemerintahannya itu menjadi lebih landai. Itu saja. Munculnya dugaan korupsi dan gratifikasi oleh Gubernur Papua Lukas NMB ini memang ironi. Misalnya terkait tadi dugaan setoran tunai ke kasino judi. Publik pun bertanya-tanya dari mana asal usul dana itu jika memang terbukti adanya setoran tunai ke kasino judi oleh Lukas NMB. Karena nilainya yang sangat fantastis. Bahkan kalau kita bandingkan ini nilainya sedikitnya adalah 6,5% dari jumlah dana otonomi khusus yang diterima oleh Papua tahun 2022. Ya Papua memang mendapatkan dana otonomi khusus. Sudah 20 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Papua. Gunanya untuk mempercepat peningkatan derajat kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat di Papua. Tapi apakah dana otonomi khusus Papua itu sudah terserap dengan baik? Sudah tepat sasaran diberikan? Kalau berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Maret 2022, 26,56% penduduk Papua masuk kategori miskin. Sementara indeks pembangunan manusia IPM Papua tahun 2021 adalah 60,62% lebih rendah dibandingkan IPM Nasional. Ya jadi ini penyebabkan sangat komplek. Kalau kita lihat dari sisi misalnya tata kuala pemerintahan juga tampaknya masih belum mendukung ke arah sana. Belum mendukung ke arah efektivitas penggunaan dana otonomi khusus yang lebih baik gitu. Karena memang tidak hanya di level provinsi tapi juga kita lihat sampai di level kapal dan kota masih tata kuala pemerintahannya dalam hal untuk penggunaan anggaran itu juga belum optimal. Dan selain itu juga ada beberapa hal yang menyebabkan tidak optimalnya penggunaan anggaran otsus itu karena memang juga regulasi di tingkat nasional tidak memberikan fleksibilitas yang cukup bagi daerah untuk menggunakannya dengan cara-cara yang saya pikir lebih mengarah ke lokal wisdom. Kita tahu bahwa memang banyak berita yang beredar ke sana kemarin masalah dana otsus Papua ya itu tidak bisa dihindari gitu. Dan sebenarnya beberapa kali juga kita lihat misalnya dari laporan BPK juga mengindikasikan ke arah penyelewengan itu. Jadi saya pikir beberapa indikasi itu cukup masuk akal ketika kita mengaitkannya dengan efektivitas penggunaan dana otsus gitu. Yang apa namanya yang kalau kita lihat saat ini di Papua ya dalam penggunaan anggaran saya kira memang mungkin sudah ada yang bagus juga. Tetapi buat di pihak lain saya kira memang masih perlu peningkatan pengawasan. Mempertanggapkan bagaimana uang negara tadi ya yang digalontorkan oleh pemerintah itu bisa dimanfaatkan ya semaksimal mungkin dalam untuk demi pembangunan Papua yang lebih baik. Terkait kasus dugaan korupsi, gratifikasi, kemudian adanya temuan aliran transaksi keuangan yang tidak wajar. Tentunya ini harus diusut tuntas bagi siapapun yang terlibat di dalamnya. Tidak terkecuali bagi kepala daerah harus mengikuti proses hukum dan aturan hukum yang berlaku. Kemudian terkait dana otonomi khusus Papua tentunya ini harus diawasi bagaimana penyalurannya, penyerapannya. Jangan sampai nantinya malah dana otonomi khusus yang begitu besar nilainya disalahgunakan dan tidak tepat sasaran. Saya Reza, kita ketemu di diskusi selanjutnya. Terima kasih telah menonton!